Beberapa hari lalu, umat muslim di seluruh dunia baru saja merayakan Idul Fitri. Hari kemenangan setelah melalui bulan suci Ramadan dengan suka cita dan saling memaafkan, tidak terkecuali bagi Insan Holding BUMN Farmasi. Hari pertama kerja pasca libur Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, diisi dengan halal bihalal yang mengusung tema, Melangkah Pasti Meraih Kemenangan di Tahun Penuh Berkah. Acara ini dikemas secara hybrid, dihadiri oleh Board of Executive dan ribuan Insan Holding BUMN Farmasi secara virtual dari seluruh Indonesia dan Arab Saudi. Selain halal bihalal, turut diperkenalkan Dewan Komisaris Baru, yaitu Tanri Abeng sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Bio Farma, dan Nizar Yamani sebagai Komisaris Independen Bio Farma, serta melepas Saud Usman sebagai PLT Komisaris Utama yang memasuki Masta Purna Bakti dan mengenang kepergian mantan Komisaris Utama Bio Farma Farid Hussein.